Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr.Stings Apa kabar dunia? Gengs kuning-kuning ngamang daerah apa yuk? Ya Mibel du selamat of stardust ini yang kuning ngamang dibak mandi Maksa? Ya abisnya sejak mandi nih pake rangkaiannya Mibel Itu gue jadi kayak, mah dimuluh gitu lama kan di kamar mandi sampe diketokin Ngapain lu lama banget di kamar mandi? Ya kan kita jadinya skrapan Terus bilas lagi nih pake body washnya, terlotionan Ada prosesnya gengs, yang aneh-aneh lu mikirnya Nah dari kemarin nih gue lagi suka pake yang kuning ini karena mengandung vitamin C dan vitamin E juga disini ada Jadi jelas banget ini concernnya untuk mencerahkan lah gengs Dan sesuai warnanya juga terang kuning nih, logonya bintang lagi biar bersinar dah kulit lu Dan menurut gue memang rangkaian yang kuning ini tuh cocok banget Buat digunakan sering-sering biar tambah happy nih karena sensasinya tuh baru-baru bikin happy, energize Dimulai dari badai scrubnya dulu ini butiran scrubnya kuning ini halus ya Cocok banget pokoknya lagi-lagi tuh dipakainya daily Biar nih bisa mengangkat daki-daki plus kulit mati biar terlihat bersih dan kinclong Habis itu kan kita bilas pake body washnya yang jujur ini tuh lebih ekstra lagi gengs Karena yang kuning ini tuh butirannya tuh kayak ada gold-gold glitternya gitu gengs Habis itu baru udah selesai kita olas-olas pake body lotionnya ini Nah disini sebenernya kalo kalian liat secara langsung Itu juga ada kayak apa ya butiran-butiran shimmeringnya gitu Tapi ini gak terlalu nyentrik jadi tenang aja gak bakal terlalu gimana-gimana Cuman kayak membuat lu lebih kelap-kelip gitu kulitnya Nah jadi buat kalian punya kulit normal dan pink kelihatan lebih cerah Dan kayak clink-clink gitu dilihatnya Bisa deh cobain produk Mi Bell Skin yang kuning ini gengs Karena memang mengandung vitamin C Kalian bisa beli satuan ini bisa, beli paket banding juga bisa Dan gue mau infoin aja juga kalo Mi Bell ini lagi ngadain bagi-bagi hadiah Kayak dia bagi-bagi iPhone sama uang jutaan Caranya langsung cek aja ke Instagramnya mereka Tapi kalo mau beli langsung rangkainya ini lewat Shopee juga bisa Klik aja link yang ada di bawah Hai gengs kayaknya cerita-cerita mengenai pendakian ataupun naik gunung itu gak ada abisnya ya Mulai dari yang horror nih sampai yang mengerikan Ya karena walaupun namanya itu naik gunung Yang bisa jadi apa ya? Pelepas stres Mungkin kan setiap hari kita hidupnya di perkotaan muluk atau di kota besar Jadi kan kalo naik gunung nih bisa kembali ke alam Ngeliat yang ijo-ijo Daun-daun gitu ya maksudnya Bukan duit mata lu ijo Tapi sebenernya naik gunung itu bisa menjadi suatu kegiatan Yang cukup berbahaya kalo gak hati-hati ataupun ketemu orang yang salah Yang maksudnya kita kan udah hati-hati banget gitu ya Tapi yang namanya kejadian buruk siapa yang tau sih siapa yang nyangka So di video kali ini kita akan membahas beberapa kasus miserius Tentang pembunuhan yang serem-serem banget Dari para pendaki gunung yang tidak pernah kembali Alias semuanya cerita disini Itu gak ada yang selamat genks Jadi langsung aja kita mulai dari cerita yang pertama Seperti kisah di foto ini Dimana disitu terlihat kan Ada seorang gadis berusia 18 tahun Benama Jolie Callen Yang terlihat tuh kayak sedang menikmati pemandangan Di atas puncak gunung Fotonya kita lihat tuh terlihat indah banget Memang dan instagramable ya Kalo di post tuh foto-foto kayak gitu pasti banyak yang nge-like Tapi siapa sangka Kalo ternyata foto tersebut Merupakan foto terakhir dari Jolie Sebelum dia ini ditembak mati Sama mantan kekasihnya sendiri Wah ini ceritanya beberapa bikin kaget deh genks Jadi beberapa bulan sebelum foto ini diambil Jolie itu baru saja mengakhiri hubungannya Atau putus lah ya Dengan kekasihnya yang bernama Loren Burner Walaupun sebenernya Jolie ini gak mau putus Tapi lama-kelamaan dia ini memang Kayak gak tahan dengan kekasihnya itu Yang dikabarkan si Loren ini katanya Suka melakukan kekerasan ke Jolie Dan dia posesif banget Habis itu setelah putus Untuk bisa cepet move on kali ya Dan bisa mencari suasana baru nih Biar gak galam Mulai gitu manangin jendela hujan-hujan gitu kan Menatapun nasib Di bulan Agustus 2015 Eh tiba-tiba si Loren nih mantannya Itu ngajak si Jolie untuk pergi Semacam hiking gitu Atas dasar pertemanan Nah yang gini-gini di jebakan Batman Gak ada genks itu yang namanya mantan Jadi temen Apalagi ini konteksnya belum lama putusnya Kalau udah bertahun-tahun mungkin udah ada Permaafan bisa move on gitu lah Walaupun awkward juga Nah ini baru beberapa minggu Itu mah namanya udang dibalik bawah Kalau tau-tau nih ada mantan ngajak jalan Jangan mau-mauan lu Cari yang baru Nah awalnya si Jolie ini juga agak bingung Nolaknya gimana ya gak tau Jadi sama dia akhirnya tuh dijalanin baik Ya mungkin disini ada bau-bau-bau Mofon juga kali Masih ngarep dia bakal berubah Seileh lu tungguin dah tuh Sampai lebaran kuda juga gak bakal berubah Seperti orang Bangun yuk Jadi pinter yuk Terima kasih Yaudah deh tuh Pada hari pendaki ya Semuanya baik-baik aja pada awalnya Si Loren ini bahkan mempost fotonya si Jolie nih Mantan kekasihnya Sedang duduk di mobilnya Dengan keterangan atau captionnya tuh On our way to go hiking Atau artinya dalam perjalanan untuk mendaki lah Terus emoticon lope-lope Lalu saat sampai Mereka nih mulai melakukan pendakian Seperti itu Seperti foto ini Pas ada spot foto kan Biasanya bilang Itu bagus tuh foto disitu yuk Yaudah dijepret tuh Difotoin sama si Loren Tapi abis foto Si Jolie nih yang pandangannya Masih membelaki Loren kan Menghadap ke hijau-hijauan itu Ke pohon-pohon Dari belakang nih Loren menembak kepalanya Jolie gengs Jeder Dan tubuh Jolie nih Kemudian didorong ke depan Sampai jatuh itu ke bawah ke jurang Jadi foto ini Literal itu bener-bener definisi Foto terakhir Sebelum kematian Ditembak gara-gara-gara gengs Abis difoto dijepret nih Terus langsung ditembak ceder Abis itu dijorokin ke jurang Dari yang tadinya kita awalnya Kalo gak tau cerita ini Ngeliat foto pemandangannya kan cantik ya Pas udah tau ceritanya Berubah jadi horor gak sih Nah setelah melakukan Aksi absurdnya itu Loren langsung melepon 9-1 Dan mengakui semua perbuatannya Tentang membunuh Jolie tadi Jadi disini gak ada adegan Kayak kabur atau ngumpet gitu Enggak geng Jadi abis ngebunuh Langsung lepon 9-1 Kayak Halo Saya abis ngebunuh mantan saya nih pak Saya tembak terus Saya jorokin ke jurang ya Terima kasih Assalamualaikum Kan geneng ya Mohon maaf nih Takut banget gak sih Punya mantan begitu Karena memang menurut laporannya Saat ditangkap Tujuan Loren itu Membunuh Jolie Katanya agar Tidak ada yang bisa Memiliki mantan pacarnya itu Setelah putus sama dia Jadi kalian kebayang kan Ceritanya di awal tadi Yang katanya si Loren ini Posesif Waktu pacarnya aja Posesif banget katanya Eh pas udah putus Level posesifnya Itu ternyata lebih gila lagi Sampai gak ada yang boleh Milikin si Jolie Selain dia Dan karena kasus tersebut Akhirnya Loren ini mendapati Hukuman penjara 52 tahun Kasus pendakian Yang berujung maut selanjutnya Itu adalah kasus Dari Liberty Jerman Yang berusia 14 tahun Dan Abigail Williams Yang berusia 13 tahun Dimana mereka dilaporkan Hilang pada 13 Februari 2017 Saat pergi hiking Jadi Abigail Dan Liberty ini Merupakan sahabat dekat geng Dan uniknya Kayak di film-film nih Kepribadian mereka tuh Beda total Tapi saling melengkapi Dimana si Liberty ini Atau biasa dipanggap dengan Libby Itu dikenal tomboy banget Sampai sukanya cewek Tapi main bola Dan jadi kapten olahraga gitu Di sekolah Pokoknya ini sporty girl banget lah Nah sedangkan kalau Abigail Atau biasa dipanggap dengan Abby Itu tipe-tipe cewek-cewek pendiam Yang pemalu Lugu dan lemah lembut Nah pada malam hari Sebelum mereka ini menghilang Jadi kayak dari hari Minggu ke Seninnya gitu Abby ceritanya lagi nginep Di rumahnya Libby Karena besoknya Mereka nih mau pergi hiking Bareng-bareng gitu Dalam rangka liburan sekolah Yaudah bener deh Kesokan harinya Sekitar pukul jam 1 siang Di tanggal 13 Februari pokoknya Abby dan Libby ini tuh Pergi hiking Di Monon High Bridge Trail Itu nama daerahnya ya Yang mana mereka kesitu Dianterin sama kakaknya Libby nih Yang bernama Kelsey naik mobil Jadi kayak cuman di drop aja Di daerah parkirannya Habis itu yaudah mereka turun Dan mulai menelusuri jalan setapak Untuk pergi hiking ke atas Yang nanti nyiatannya Ayahnya Libby Itu bakal menjemput mereka lagi Sekitar pukul 3 siangan lah Jadi tadi yang ngedrop kakaknya Libby tuh Dan nanti yang jemput ayahnya Libby Nah saat udah sekitar jam 3an Ayahnya Libby Itu kan sedang dalam perjalanan Dan orang mau jemput mereka Ayahnya tuh sempet nelfon Tapi teleponnya Libby ini mati Yang sebenarnya wajar aja mungkin Di atas Libby ini Kayak susah sinyal Namanya lagi hiking kan Kadang masuk-masuk hutan Jadi disitu sang ayah meninggalkan Kayak voicemail pesan suara Untuk si Libby pada pukul 3.11 siang Dengan mengatakan Kalau saya udah otw nih Udah mau sampe nih Ketempat penjemputan Kamu siap-siap ya Dan bener aja Pada pukul 3.15 Ayah Libby ini sampai Dan dia menepon Libby lagi dong Karena belum ngeliat anaknya ada disitu Tapi lagi-lagi Nomor anaknya itu mati Gak bisa dihubungin Dan gak ada pesan balasan apapun Selama sekitar 20 menit Ayahnya Libby ini nunggu gitu Dan kayak mencari kedua gadis tersebut Di sekitaran sana Tapi sampe lanjut 30 menit Udah nunggu nih Tetep aja gak ada batang hidungnya Gak ada kabar sama sekali Karena khawatir nih Berarti udah lebih mungkin Dari 2 jaman Gak ada berita juga Akhirnya ayahnya Mencoba menghubungi polisi Di jam 17.30 Atau setengah 6 sore Cuman ya karena hari itu Juga udah mulai gelap kan Pencarian akhirnya ditunda Dan dilanjutkan keesokan harinya Sampai malam hari pun Tidak ada kabar Dari kedua gadis tersebut Satu-satunya kabar terakhir Dari mereka itu Adalah sebuah postingan Dari akun Snapchatnya Libby Yang memperlihatkan mereka itu Sedang menyeberang Suatu jembatan di sana Dan ada sebuah video juga Yang dipost sama Libby Dimana mereka ini Mencurigai Kalau kayaknya ada Seorang pria Yang sedang mengikuti mereka Jadi Abby sama Libby ini Memang konteksnya Suka banget Nontonin film-film kriminal Ya semacam kalian Suka nonton Mr. Sing Kayak ginilah Jadi mereka disitu Memang sengaja Merekam hal tersebut Kayak ada laki-laki Mencurigakannya Untuk dokumentasi Dan petunjuk Kalau-kalau nanti Nih ada sesuatu Yang terjadi sama mereka Semacam kayak upaya Untuk mengungkap Pembunuh Apabila bener itu orang Mau bunuh mereka gitu loh Ya emang kayak negatif tingin Juga duluan si jatohnya ini Soalnya bener aja dong Kesong harinya Di hari Valentine 14 Februari 2017 Polisi dan keluarga kan Kumpul kembali nih Untuk melanjutkan pencarian Dan berharap Abby sama Libby Itu masih selamat lah Masih berjawa Cuman mungkin tersesat aja Di hutan Dan menurut kakaknya si Kelsey tuh Yang nganterin mereka kemari Malam harinya sebelum mereka berangkat Kelsey ini sempat ngebantu Packingin Tasnya Libby tuh adeknya Kayak granola bar gitu Dan selimut juga Kalau-kalau dibutuhin lah Ma adeknya Tau buat apa Prepare aja gitu Karena kan kita suka gak tau kan Apa yang bakal terjadi Buat jaga-jaga aja Jadi si Kelsey ini tuh Berharap banget Kalau selimut itu tuh Bisa menghangatkan adiknya Dan granola bar-nya Itu bisa buat Ganjal perut lah istilahnya Sambil berharap Cemas nih Polisi dan para relawan Itu menelusuri hutan Mereka juga sampai Menerbangkan drone Membawa anjing pelacak Sama tim penyelam juga Untuk mengeledah sungai Yang memang ada di sekitaran situ Jadi udah serius banget Di pencariannya Sama regu pencari Sekitar setengah mil Dari jembatan tempat terakhir Tadi si Libby ini ngepost Di snapchatnya Namun sayangnya Kedua nyawa mereka itu Telah tiada Dan dari hasil otopsinya Memang diduga Kalau mereka dibunuh oleh Seseorang Dan sebenernya sampai saat ini Kasusnya itu belum terungkap Karena pembunuhnya gak pernah kekemuh Satu-satunya petunjuk itu Cuman yang tadi tuh Postingannya si Libby Yang memperlihatkan adanya Seorang premiserius Yang memang diduga adalah Itu pelakunya Jadi bener-bener kayak Video terakhir gengs yang ini Tapi motif dan tujuan dari pelaku itu Hingga saat ini Masih menjadi Misery Stings Next kasus Misery pembunuhan lainnya adalah Di penghujung tahun 2018 kemarin Ada dua orang sahabat bernama Luisa Vesterager Jespersen Yang berasal dari Denmark Dan Maren Ulen Dari Norwegia Saat liburan perkuliahan Mereka ini berencana ingin pergi Mendaki gunung di Maroko Sebelum melakukan pendakiannya Luisa itu sempat memposting Sebuah pertanyaan di Facebooknya Yang berbunyi seperti ini Sahabat-sahabatku Aku akan pergi ke Maroko Pada bulan Desember Adakah diantara kalian atau teman-teman gunung ini Yang tahu sesuatu tentang gunung Topkal Eh tapi setelah update itu Gak ada update-update lain lagi gengs Dari mereka berdua Karena tau-tau muncul berita Dimana Louis dan Maren ini Telah meninggal Dengan kepala yang dipenggal Dengan cara yang sangat brutal Saat mereka sedang mendaki gunung Apa gak shock banget Itu teman-teman yang pas tahu Ada berita begitu ya Dimana mayat Louis dan Maren ini tuh ditemukan Oleh sekelompok turis dari Perancis Yang memang sedang mendaki juga disitu Dikabarkan sebelumnya Ada tiga orang pria Yang mendirikan tenda Di dekat tendanya Louis dan Maren Yang memang diduga Kalau tiga orang pria itulah pelakunya Dan kebetulan aja Kartu identitas Atau kayak KTP gitu lah Milik salah satu dari tiga orang tersebut Itu jatuh di sekitaran tenda Ya jadi gampang banget dong Diungkap sama polisi Tapi selain KTP Memang juga ada barang bukti yang konkret Dimana video pembunuhan keduanya Itu tersebar dan menjadi viral gengs Di Facebook, Twitter, dan Reddit Yang memperlihatkan Louis dan Maren ini Disiksa dan dibunuh Sama tiga pelaku tersebut Jadi sama pelakunya Sengaja direkam dong Waktu mereka ini lagi menyiksa Sampai memenggal Kepalanya Louis dan Maren Ih Serem banget Setelah ditelusuri dan ditangkap Ternyata ketiga orang itu Merupakan Kelompok dari jaringan ISIS Dan kasus ini Selain masuk ke kasus Pembunuhan Itu juga masuk ke dalam Kasus terorisme gengs Karena tadi Video pembunuhannya Itu mereka rekam Dan mereka sebar Untuk kayak efek Nakut-nakutin orang Jadi disini motifnya Cukup random gengs Ibaratnya Louis dan Maren ini Itu kayak Bener-bener lagi Nggak beruntung banget Bertemu dengan Orang-orang jahat ini Sewaktu mereka lagi pergi mendaki Dan mendirikan tenda Dekat dengan si Ketiga orang gila ini gengs Next kasus Mister pendakian yang cukup terkenal Itulah Kasus Panama Girl Dimana ada dua turis asal Belanda Benama Chris Kremers Berusia 21 tahun Dan Lisa Ninfron Berumur 22 tahun Yang mana Mereka berdua ini Menghilang secara misterius Saat mereka melakukan liburan Ke Panama Pada tahun 2014 lalu Yang keduanya ini itu hilang Saat pergi hiking Menjelajah hutan di sana Awalnya nih Setelah mereka merencanakan Dan telah menabung Selama sekitar 6 bulan Mereka akhirnya memutuskan Untuk pergi ke Panama Pada 15 Maret 2014 Setibanya di Panama Mereka nih awalnya Sempat menginap Kayak di kawasan Bocas Del Toroyo Yang merupakan wisata pantai Itu disitu Habis sudah dua minggu Disitu kan jadi anak pantai Keduanya melanjutkan petualangannya Ke daerah atas Ke perbukitan Di kawasan buke Dan menginap di suatu Penginapan juga disana Pokoknya beberapa hari Mereka nih lehe-lehe Sampai akhirnya pada tanggal 1 April Mereka ceritanya pengen pergi nih Mendaki bukit Lewat jarur Lapianista Yang letaknya itu Emang gak jauh dari penginapan mereka Ya isinya memang wisata Yang ditawarkan di daerah situlah Sampai mereka disitu juga Membawa seekor anjing Milik dari yang punya penginapan Jadi kayak dipinjemin gitu loh anjingnya Untuk menuntun mereka Nah saat mendaki Mereka ini memang diketahui Tidak membawa Perbekalan logistik Yang cukup untuk berhari-hari Atau dalam waktu yang lama Karena memang rencananya Mereka kan cuma mau sehari aja gitu Naik terus balik lagi Sorenya pulang Namanya juga kayak jalan-jalan di sekitar penginapan lah Kayak lu hiking di Bogor aja gitu Sehari doang kan pulang Karena memang rencananya juga Besokannya tuh di tengah 2 Aprilnya Mereka itu juga harus udah pergi lagi Dari daerah situ ke daerah lainnya Jadi emang udah ada agendanya tuh Tapi sayangnya Setelah beberapa jam Setelah mereka mendaki Si anjing tadi yang mereka bawa Itu ujuk-ujuk pulang sendirian ke penginapan Nah sampah milik nih udah kayak udah firasat Ini anjing gue kenapa pulang sendirian Curiga ada sesuatu yang terjadi dengan tamunya Sampai malam tiba nih Tetap tidak ada tanda-tanda Kepulangan dari Chris dan Lisa Nah pemilik penginapan Dan pemandu lokal di situ Akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian Dengan laporan orang hilang Polisi langsung segera Melakukan penyisiran Di wilayah pendakian itu Dengan bantuan helikopter dan anjing pelaca Beberapa warga setempat juga Sempat turun tuh buat ngebantu Namun semuanya tidak membuahkan hasil geng Berhari-hari ini telah dilakukan pencarian Tapi tetap nihil Sampai akhirnya Orang tuanya Chris dan Lisa Itu nyusulin ke sana di tengah 6 April Jadi udah hampir seminggu nih hilangnya Mereka datang dengan membawa polisi dari Belanda Untuk berkoordinasi Dengan kepolisian Panama tentunya Sama-sama melakukan pencarian lah Dengan jumlah yang lebih besar selama 10 hari Tapi lagi-lagi tetap tuh hasil nihil Gak ada jejak sama sekali Ataupun petunjuk Dimana keberadaan dari dua gadis ini Sekitar 10 minggu Semenjak mereka ini telah menghilang Akhirnya ditemukan Sebuah tas ransel Oleh warga lokal di sekitar pinggiran sungai Tapi anehnya Barang-barang di dalam tas itu Masih tertata dengan rapi dan kering kondisinya geng Jadi maksudnya itu kan deket sungai ya ditemukannya Tapi kok gak basah Berarti menandakan Kalau tas itu tuh jatohnya disitu Udah jatoh doang Bukannya kayak terbawa hanyut dari air Dari sungai Terus terdampar disitu Nah tapi meskipun kalau jatoh doang ya Tetep aja ada yang aneh geng Karena beberapa hari itu kan Kayak cuaca nih hujannya terus banget Hujan mulu lah Jadi kalau tasnya itu jatoh disitu doang pun Haruslah kan tetep keujanan ya Tetep basah Tapi lagi-lagi Ini kondisi dalamnya tuh kering-ring Nah dari sini disurigai Apakah mungkin ada seseorang yang memang sengaja Baru meletakkan tasnya disitu Pokoknya di dalam tas tersebut Itu terdapat uang ratusan dolar Kamera Dan beberapa halai pakaian yang masih rapi semua Nah gak jauh dari ditemukan tas tadi Itu akhirnya ditemukan juga Ada celana pendek milik si Chris Yang kayak keselip di bebatuan gitu geng Nah warga yang menemukannya Itu mengatakan kalau celana itu Lihat rapi Dilipet juga Dengan resletingnya juga masih ketutup Tapi kondisinya terdapat bekas robekan Kayak abis dipakai robek Terus dilipet lagi Dirapihin lagi Aneh banget pokoknya Makanya lagi-lagi muncul dugaan Kalau benda-benda tadi tuh Baru saja ditaruh Di lokasi penemuan beberapa saat Sebelum akhirnya ada warga yang memang melihat dan menemukannya Dan yang bikin makin aneh lagi Ketika kepolisian itu memerisa file foto Yang tersimpan dalam memori kamera Yang ada di dalam tas yang ditemukan tadi Disitu ada sekitar 90 foto Yang diambil pada tanggal 8 April Antara pukul 1 dan pukul 4 dini hari Gangs mereka ilangnya aja tuh tanggal 1 April Nah ini 8 April masih foto-foto Berarti kan udah semingguan tuh kayak gak make sense Dan dari gambar-gambarnya juga Itu kebanyakan diambilnya kayak kelihatannya malam hari dan hujan Jadi kayak gelap doang Dan beberapa diambilnya dengan jarak juga beberapa detik Abis itu kayak ada yang 15 menit kemudian Maksudnya gini nih Kalau kalian jeprat kan jeprat terat 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 Itu kan jadanya cuma berapa detik aja Terus kalian jalan lagi nih Eh ngeliat ada yang bagus lagi Dijeprat Nah itu jadanya 15 detik dari yang tadi yang terakhir Dan bidikan-bidikan yang diambil itu gak ada yang burem hasilnya Jadi diduga Kalau gambar-gambar itu tidak diambil Di bawah tekanan atau lagi buru-buru gitu Lagi tremor kan biasanya burem Yang mana berarti ini lagi dalam keadaan normal-normal aja Kayak foto biasa Dan satu hal yang teraneh lagi adalah Adanya file foto yang tampaknya memang sengaja dihapus Yaitu file foto diantara image 508 dan image 510 Sampai pada 19 Juli 2014 Akhirnya seorang pemandu lokal ini menemukan Adanya beberapa tulang Yang kurang lebih ada sekitar 33 tulang geng Dimana itu adalah bagian-bagian tubuh yang terpencar Di sekitar lokasi Dan saat dites Hasil DNA-nya Ternyata memang cocok dengan DNA dimiliki Chris dan Lisa Tapi lagi-lagi anehnya Tulang-tulang tersebut Itu gak ada bercak darah Gak ada bekas luka Tapi posisinya bertebaran sebagian-sebagian gitu Aneh banget kayak ada tulang yang bisa terpencar kayak gitu geng Maksudnya kalau ini adalah mutilasi Karena kan bagiannya tulangnya potong-potong ya Tapi gak ada tanda-tanda atau bekas-bekas dari kekerasan Jadinya hingga kini Kasus Chris dan Lisa Atau yang biasa disebut dengan Panama Girl Itu masih menjadi misteri ya Soalnya tadi tuh banyak banget keanehan dan kejanggalan Sampai-sampai tim investigasi pun dianggap gagal Dalam mencari tahu kira-kira Apa yang sebenarnya terjadi Menimpa dua gadis ini Kalau menurut kalian kenapa Langsung komen di bawah So itu beberapa cerita kematian Dari para pendaki Yang semuanya serem-serem banget ya Dan penuh misteri Baru-baru merinding semua tuh ceritanya Gak ada yang kayak ringan-ringan dikit gitu ya Ekstrim semua Ya kita selalu berdoa aja ya makanya Kalau mau pergi-pergi Biar selalu dilindungi dan diberikan keselamatan geng Thank you pokoknya semuanya yang udah nonton channel ini Boleh minta like-nya Dan jangan lupa subscribe Klik subscribe di bawah kali buat kalian belum Follow juga channel gue F.T.RotaDefans Sampai jumpa di Kasus Mr.Ting selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax